Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi CDPRD Kota Batu Didi Mahmud bahwa pihaknya berharap proses sosialisasi untuk BPDB SMP Negeri Kota Batu juga melibatkan kepala desa yang desanya masuk dalam zonasi SMP Negeri Kota Batu Perlunya sosialisasi tersebut melibatkan pihak desa dikarenakan jangan sampai terjadi salah persepsi di mana setiap desa nantinya memiliki kuota siswa yang disediakan untuk SMP Negeri yang masuk dalam zonasinya Sehingga nantinya bila kuota siswa pada satu desa sudah terpakai sedangkan untuk desa lain masih belum terpakai maka siswa desa yang kuotanya telah penuh tersebut tidak bisa terdaftar di SMP Negeri dikarenakan kuota desa siswanya yang telah penuh juga melibatkan mungkin nanti kepala desa yang masuk dalam zonasi sekolah itu misalnya di SMP 1 itu mulai dari sisir, ngagelit kemudian pesanggerahan, Somokerto, Sumberjo itu perlu diundang juga supaya tahu karena nanti kalau tidak tahu ada salah persepsi misalnya begini, di SMP 10 disepakati kuotanya 10 misalnya, di Somokerto itu 11 secara geografis antara SMP dan Somokerto itu lebih jauh Somokerto nanti ada pertanyaan, Somokerto kok masuk anaknya tapi Somokerto tidak masuk nah, mungkin di Sumberjo tidak masuk karena anak yang tidak masuk tadi lebih 10 padahal kuotanya 10 tapi di Somokerto yang masuk tadi kuotanya 11, dia nomor 7 nah, seperti itu kan sepatah tanggung ke Pala Desa dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan